Pemirsa Satuan Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan sebanyak 11 pengungsi rohingya yang mendarat di Pantau Blang Ulam, Desa Lamreh, Kejambatan Masjid Raya, Kebupaten Aceh Besar pada minggu lalu. Mereka diamankan terkait dugaan kasus penyelundupan manusia. Sebelas orang dari 135 rombongan pengungsi rohingya yang mendarat di pesisir Pantai Aceh Besar pada minggu lalu diamankan oleh pihak kepolisian Polresta Banda Aceh. Mereka diamankan terkait dugaan kasus sindikat jaringan penyelundupan manusia etnis rohingya dari kem pengungsian di Bangladesh untuk masuk ke wilayah Indonesia. Kini kesebelas orang pengungsi rohingya tersebut masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Banda Aceh. Dari keterangan para saksi dan bukti-bukti yang ditemukan, polisi menduga ada sejumlah orang yang terlibat sebagai fasilitator kehadiran ratusan pengungsi rohingya masuk ke Aceh. Kami saat ini masih mendalami secara detail berapa tersangkanya belum bisa kami pastikan. Artinya pelat bukti masih kami lengkapi, saksi-saksi pun juga kami masih beriksa secara intens hingga hari ini. Sejauh ini polisi belum menetapkan tersangka dari 11 orang pengungsi rohingya yang telah diamankan. Pihaknya akan terus bekerjasama dengan pihak imigrasi dan UNHCR untuk dapat mengungkap dugaan kasus penyelundupan manusia tersebut. Dari Banda Aceh, Provinsi Aceh, Muhammad Fadli TV One mengabarkan.